Yang pertama, dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara terangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Yang nomor dua, dia juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih resilient ke Indonesia kalau ada pandemi lagi. Nah dibahas satu persatu, kenapa harga obat dan alat kesehatan tinggi. Yang kedua, kok industri-nya nggak bisa tinggalkan. Yang pertama, kita kasih masukkan mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita itu masih ada inefisiensi. Tata kolalanya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka. Sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable deh atau unnecessary dalam proses pembelian alat kesehatan dan obat-obatan. Kan itu lebih ke masalah tata kelolaan dan desain proses pembelian kita itu sebagian apa. Yang nomor dua, kita juga bicara mengenai perpajakannya. Tadi ada ibu silbudani, perpajakannya bagaimana supaya bisa dibikin lebih efisien, lebih sederhana. Tapi tanpa juga mengganggu pendapatan pemerintah. Karena cash flow-nya kan penting juga bagi pemerintah untuk dijaga. Kenapa perpajakan ini penting? Karena ada isu jeda waktu. Dan bunga di Indonesia kan masih relatif lebih tinggi. Jadi kalau misalnya masalah cash flow-nya itu tertunda 3 bulan, 6 bulan, itu kan kosnya bisa 5% sampai 8%. Karena setahunan bunga kita kan beban bunganya masih sekitar 8-10%. Itu juga yang tadi dibicarakan. Yang ketiga, bagaimana koordinasi antara Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dalam mendesain satu ekosistem. Kalau misalnya ada industri yang kita sedang dorong. Misalnya ini ya, kita kan beli 10.000 USG ini. Kalau pengen beli 10.000 USG, kita pengennya kalau bisa, 10.000 USG ada di kita dong. Nah, padahal biaya masuk USG, 0% kalau kita ada pabrik di antara Menteri, beli komponen layar USG, electronic box, electronic box-nya USG, bakunya mana dikenain pajak? Karena dikenain biaya masuk, 15%. Nah, ini kan ada inkonsistensi. Di satu sisi, kita ingin dorong industri ini, supaya produksi dan beli, tapi di sisi lain, supporting insentifnya atau insentifnya yang tidak lain. Nah, ini memang butuh kerjasama. Karena yang tahu kan, sebenarnya kemungkinan teknis. Saya bisa mau beli cat lab, 514 kemungkinan kota. Yang tahu kan kemungkinan kesehatan. Harusnya kesehatan koordinasi sama kemungkinan pengusian, kemungkinan perdagangan, sama kemungkinan keuangan untuk melihat. Dengan adanya kebijakan beli cat lab 514, ingin dong kita kalau bisa pabrik cat lab dari GI atau dari China bisa masuk. Nah, gimana? Kita memberikan insentif agar pabrik-pabrik ini bisa masuk, karena ada rencana pembelian pemerintah sebanyak 514 unit yang nanti pasti diikuti oleh masyarakat masyarakat. Nah, koordinasi ini yang tadi Bapak Presiden minta, ya coba dirapikin. Tadi kan ada Pak Lugut di sana 2 minggu. Tadi kan ada aturan relaksesi atau insentif pajak untuk industri kesehatan atau bagaimana Pak Lugut? Belum tentu, karena tadi juga disampaikan ya bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia 300% kan, 500%. Pajak kan dampaknya paling cuma, enggak lah, pajak kan 20%, 30%, enggak mungkin dong gimana menjelaskan bedanya 300%, 500%. Sesudah kita lihat, itu ada itu tadi, inefficiency dalam perdagangannya, jual belinya. Itu banyaklah masalah tata kelola, pembeliannya, ada juga kita mesti bikin supaya lebih transparan, ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan. Ujung-ujungnya kan, yang beli juga pemerintah juga kan, nanti kalau layanan kesehatan ini kan sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi balik-balik kalau mahal, nanti pemerintah juga yang akan bayar. Itu yang sebabnya, kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin. Tapi isinya bukan hanya di padang saja. Berarti kerebatnya perbaikan, tata kelolanya seperti apa? Ya, itu yang nanti akan kita sampaikan satu persatu. Nah, itu kan untuk masing-masing jenis barang bermiripin. Sekarang kita rapikan, kita juga akan ngomong dengan gak keselam, dengan pesakit untuk produsen alat dalam negeri, kemudian juga asosiasi dari farmasi, baik yang importin, mempunyai produksi dalam negeri, gimana kita mencari solusi. Tapi saya rasa sih, harusnya kalau luar negeri bisa harga obat lebih murah, harusnya kita bisa mengarah ke sana. Kalau dari asosiasi, kalau dari asosiasi, kesehatan, permintaannya mungkin... Saya sudah bicara sih sama teman-teman di Gagaslar. Mereka bilangnya itu tadi, Pak, kalau mau mendorong, tolong polisinya disesuaikan dengan arah kebijakan. Misalnya kayak itu tadi, kita mau dorong industri dan negeri, jangan kalau import barang yang jadi, biaya masuknya nol, tapi kemudian biaya komponen importnya, karena kita komponen yang masih import, justru itu dibanjakin. Jadi kalau di sedang negeri bikin, pasti kita gak kompetitif, karena udah ada biaya masuk di sana. Tapi itu emang butuh koordinasi, karena yang tahu kan, Menteri Teknisnya harus ngomong dengan Menteri Perindustrian, yang nanti ngatur, kemudian kita mengusulkan ke Kementerian Keuangan mengenai ponsinya. Nah, koordinasi itu yang di Indonesia akan mahal. Ada target, tidak ada investasi? Dua minggu, mesti balik. Pak, soal SK UNR, Pak, yang katanya menolak kebetulan berteraksi, kita gak terjadi, kita gak terjadi, kita gak terjadi, kita gak terjadi, kita harus dioperasi cepat. Karena enggak, kemungkinan meninggalnya tinggi. Dan sampai sekarang kapasitas kita melakukan operasi itu 6.000 per tahun. Jadi 6.000 bayi tidak tertangani. Ini bayi-bayi ini memiliki rasio tinggi untuk meninggal. Kalau kita tunggu, rasio tingginya makin tinggi. Nah, kedatangan dokter asing itu, itu sebenarnya untuk menyelamatkan 6.000 nyawa ini. Bahwa kemudian, mungkin teman-teman ada yang merasa sensitif, seperti Dekan FKU Nair, bahwa, oh dokter kita lebih hebat, kemudian kita juga bisa, isunya bukan itu, isunya bukan juga merendahkan kemampuan dokter. Kita enggak, terus kita mabuk. Masalahnya enggak cukup. Dan lebih dari 6.000 bayi setiap tahun mengalami resiko kehilangan nyawa. Ya, kita kan gak bisa nunggu. Kita datangkan dokter-dokter asing itu untuk membantu menyalahkan nyawa Ya, 6.000 bayi dan 12.000 ibu-ibu yang akan sedikit kalau bayinya kemudian jatuh-jatuh bawah. Jadi, enggak ada hubungannya dengan kualitas dokter, enggak ada hubungannya dengan kemampuan dokter kita. Itu, ya mungkin agak kesentuh secara emosional, tapi sebenarnya masalah-masalah menyelamatkan nyawa. Terima kasih. Terima kasih.